Pemirsa pemilih tetap yang belum memiliki KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan catatan harus memiliki surat keterangan dari Duk Capil. Masyarakat diminta untuk segera melakukan perekaman agar dapat menggunakan hak pilih pada pemilu 14 Februari mendatang. Bagi warga negara yang telah memiliki hak untuk menggunakan hak suara atau hak pilih pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang, namun belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan cukup membawa surat keterangan dari Dinas Duk Capil ke lokasi tempat pemungutan suara. Komisioner KPU Muaro Jambi Divisi Perencanaan Data dan Informasi Rika Kurniati Nasution menegaskan bagi pemilih yang tidak berhasil menunjukkan KTP elektronik atau Suket tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Ketentuan ini tertuang dalam PKPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan dan perhitungan suara. Ketentuan memilih nanti di TPS Kariha sesuai dengan PKPU yang terbaru yang sudah launching beberapa minggu yang lalu PKPU nomor 25 tahun 2023 terkait dengan pemungutan dan perhitungan suara. Di pasal 24 ayat 1 yang berhak memilih adalah pemilih yang terdaftar dalam DPTB yang memiliki KTPL, kemudian pemilih yang terdaftar dalam DPT yang memiliki KTPL, dan pemilih kategori DPK atau pemilih khusus yang sudah memiliki KTPL. Jadi syarat mutlaknya adalah KTPL. Kemudian di pasal 2 yang sudah disebutkan ketika ada pemilih yang sudah merekam dan memiliki Suket, maka Suket akan diberlakukan ketika memang pemilih tersebut belum punya KTPL. Artinya Suket ini dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil bahwa yang bersangkutan sudah merekam KTPL, namun KTPL-nya belum jadi. KPU mengimpau kepada masyarakat agar segera melakukan perekaman untuk dapat memenuhi persyaratan dalam mencoplos pilihannya. Sejauh ini mereka yang telah melakukan perekaman sebanyak 3.462 orang, dari sebelumnya 6.862 orang. Terima kasih telah menonton!